Meligus Law akhirnya bisa bertemu dengan Umar, mantan asisten almarhum penyanyi Nike Ardila yang kini jadi pembulung. Pertemuan terjadi di tengah penampilan Meligus Law dalam konser Ada Apa Dengan Cinta 2 di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019, malam. Umar diajak ke atas panggung oleh Meli. Akhirnya UA Umar bertemu dengan TTH Meligus Law, tulis akun Instagram, Niko Ardila Oficial. Foto yang diunggah perlihatkan Meligus Law dan Umar tengah berpelukan. Keduanya tampak tak bisa menahan emosi mengingat sudah 20 tahun tak berjumpa. Akun resmi komunitas penggemar Nike Ardila itu juga unggah momen saat Umar bertemu Meligus Law di belakang panggung. Meli yang datang menghampiri langsung memeluk Umar. Mereka juga berbincang untuk melepas rindu. Umar tampak menangis. Sebelumnya, Meligus Law dibuat terharu saat dikirim video Umar oleh Nike Ardila Fans Club di Indonesia. Dia kemudian meminta agar dipertemukan dengan Umar. Meligus Law mengaku di masa-masa awal tinggal di Jakarta, dirinya menumpang di kontrakan Nike Ardila. Umar yang membantunya mengurusi segala macam keperluannya saat itu. Setelah Nike Ardila meninggal, Meligus Law kehilangan kontak Umar. Belakangan, diketahui Umar tinggal di kampung halamannya di Tasik Malaya dan jadi seorang pemulung. Musisi sekliagus penulis lagu Kawakan Meligus Law mengunggah sejumlah foto jadulnya bersama sahabatannya yang juga legenda musik Indonesia yang sudah meninggal 22 tahun lalu, Nike Ardila. Dalam postingannya pada minggu 19.30, Meli mengunggah tiga foto bersama sahabatnya. Meli yang tampak masih langsing mengenang sahabatnya itu sebagai orang yang rendah hati. Dalam suatu kesempatan, dijelaskan Meli, Nike memberong barang belanjaan dari luar negeri sebanyak 5 kopar. Sampai di Indonesia, Nike memanggil semua temannya dan menyuruh mereka mengambil belanjaan yang disukainya. Sisanya buat dia. Pernah si tanya GK sayang barang keren dikasih-kasih hendiamah cuek aja jawabkan engke urk bisa meulidui, kan nanti si bisa beli lagi, tulis Meli. Nike yang sedang berada di karir puncaknya tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal di Bandung. Peristiwa yang mengagetkan jagat musik Indonesia itu terjadi pada 19 Maret 1995 sekitar pukul 6 lewat 15 menit pagi. Nike yang sedang mengendarai kendaraannya, mobil Honda Civic Biru Metallic Plat D27 AK menabrak pagar beton bak sampah di JL Riau. Disebutkan Nike yang tidak memakai sabuk pengaman mengalami luka serius di bagian kepala dan dadanya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Ia menginggal dalam usia 19 tahun. Sepanjang karirnya, Nike sudah melahirkan 12 album, 6 album kompilasi, dan 28 single. Nike juga tercatat sedikitnya sudah menggelar 18 penampilan internasional di Malaysia dan Singapura. Terima kasih telah menonton!